Anak-anak sudah bisa melaksanakan sholat kan? Kalau sudah bisa berarti kalian sudah hafal bacaan sholat. Tapi apakah kalian paham makna bacaan sholatnya? Kan yang kita baca bahasa Arabnya. Yuk simak pembahasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholih ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Hai anak-anak kelas 4, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Misnur pada pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang makna bacaan sholat. Yuk simak penjelasan tentang materi makna bacaan sholat. Anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa lebih dahulu. Wahid isna'in thalata. A'udhu billahi minash shaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Raditubillahi rabbah. Tujuan pembelajaran untuk pembahasan materi kali ini adalah Anak-anak bisa memahami makna bacaan sholat. Sholat adalah ibadah menghadap Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, maka sholat kita akan menjadi khusuk. Hati dan pikiran lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh pada tingkah laku kita. Yuk kita simak bacaan sholat berikut ini. Ibadah sholat diawali dengan gerakan takbir rotul ikhrom. Dengan membaca Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Setelah takbir rotul ikhrom, lalu membaca doa iftidah. Allahumma ba'id bayni wa bayna khotoyaya Kama ba'atta baynal masyriki wal maghrib Allahumma ba'atta bayna khotoyaya Kama yunakot sawbul abyadu minat tanas Allahumma ba'atta bayna khotoyaya Bilma iwat talaji wal barot Artinya Ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku Seperti engkau jauhkan antara timur dan barat Ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku Sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari noda Ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku Dengan air es dan embun Selanjutnya adalah membaca surat al-fatihah Surat al-fatihah adalah surat yang wajib dibaca saat kita sholat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina an'amta alayhim Gha'iril maghdubi alayhim Gha'iril maghdubi alayhim Walad-dalin Artinya Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Yang maha pengasih, maha penyayang Pemilih hari pembalasan Hanya kepada engkau lah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Setelah membaca surat al-fateha Lalu membaca surat-surat pendek pilihan Kemudian dilanjutkan dengan gerakan ruku Nah, bacaan ruku dan sujud itu sama Padahal bacaannya adalah sebagai berikut Artinya Maha suci engkau ya Allah Rab kami Segala puji bagimu Ya Allah ampunilah aku Kemudian dilanjut setelah ruku Membaca doa iktidal Ada pun bacaannya sebagai berikut Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakallah hamdu Maha mendengar Allah terhadap orang-orang yang memujinya Ya Tuhan kami bagimu segala puji Setelah melakukan gerakan sujud Lalu duduk di antara dua sujud Ada pun doa duduk di antara dua sujud Adalah sebagai berikut Allahumma u'firli Warhamni Wajburni Wahdini Warzuqni Artinya Ya Allah ampunilah aku Kasihanilah aku Cukupilah aku Berilah aku petunjuk Dan berikanlah aku rizki Selanjutnya adalah doa tashahud awal dan akhir Bacaannya sebagai berikut At-tahiyyatu lillah Wa salawatu wa t-tayyibah Assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alimuhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Wa barik ala muhammad Wa ala alimuhammad Kama barukta ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Innaka hamidum majid Artinya Segala kehormatan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk Allah Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkahnya selalu tercurah atas engkau wahai nabi Semoga keselamatan juga selalu tercurah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah Ya Allah curahkanlah kesejahteraan atas diri Muhammad dan keluarga Muhammad Sebagaimana telah engkau berikan kesejahteraan atas diri Ibrahim dan keluarga Ibrahim Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad Sebagaimana telah engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Yang terakhir adalah bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Kesejahteraan, rahmat Allah, dan barukahnya semoga terlimpah Alhamdulillah untuk pembahasan materi tentang makna bacaan sholat Misnur rasa sudah cukup Semoga anak-anak bisa memahami makna bacaan sholat Sehingga sholat kita menjadi lebih khusus Demikian yang bisa Misnur sampaikan Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Misnur minta maaf Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh